Hampir semua wilayah itu terkontaminasi. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe. Jadi bagian dari at this point, aku udah nggak tau kita ini apa. Tapi please join our cult. Dan sebelum masuk ke videonya, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian orang yang extrovert atau introvert? Apakah kalian mendapatkan energi kalian dengan bersosialisasi? Atau kalian mendapatkan energi kalian dengan me-time? Sendiri menyusun emosi? Coba komen di bawah. Karena seperti yang kebanyakan dari kalian mungkin udah tau bahwa aku adalah seorang extrovert. Yang mana kalau misalkan aku pergi keluar nih, ketemu banyak orang, pulang tuh pasti aku kayak hampa, sedih. Kayak ah, I hate it. Jadi kayak lemes gitu loh. Kembalikan dari teman-teman aku yang introvert, yang ketika keluar malah merasa energinya jadi berkurang dan berkurang, sampai butuh waktu sendiri. Gitu. Coba komen di bawah. Topik hari ini adalah tempat-tempat paling terpencil dan terisolasi di dunia. Yang baca judulnya aja bikin aku rada deg-degan kayak, ada ya? Tempat-tempat yang tidak terkoneksi tuh sama dunia. Ada yang lokasinya berada di tengah samudera dan harus naik kapal 18 hari. Dan ada juga tempat yang harus didatangi sampai 4 kali naik pesawat. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tempat-tempat paling terpencil atau terisolasi di dunia yang terdengar sangat mengerikan. Untuk aku. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Yang pertama ada Tristan da Cunha. Tristan da Cunha. British Overseas Territory. Yang satu ini adalah sebuah kepulauan yang berada di samudera Atlantik Selatan, tepatnya antara Amerika Selatan sama Afrika. Nah, pulau ini tuh dinamakan sesuai sama orang yang menemukannya di tahun 1506, seorang penjelajah yang bernama Tristan da Cunha. Nah, mayoritas dari orang-orang yang tinggal di sana adalah warga kebangsaan Inggris dan dia masuk wilayah luar The Great Britain atau Britannia Raya. Cuman ada 245 orang yang tinggal di satu pemokiman yang bernama Edinburgh of the Seven Seas. Dan kalo misalkan kalian mau kesana guys, kalian tuh harus berlayar selama 18 hari dari Cape Town, Afrika Selatan. Dan pelayaran itu cuma ada 9 kali dalam setahun. So, once you're in... Sebenernya kalo misalkan mau lebih cepet ada nih opsi, kalo misalkan kalian bener-bener pingin kesana. Ada opsi untuk berlayar hanya 6 hari menggunakan kapal SA Agulhaus, tapi kapalnya tuh cuma ada setahun sekali dan ruangan dalam kapal itu sangat-sangat terbatas. Tapi meskipun terpencil guys, sebenernya di kota ini tuh udah ada sekolah, rumah sakit, gereja, cafe, dan balai desa untuk berkumpul. Nah, tapi masalahnya adalah dengan populasi yang sebegitu dikitnya, katanya di sana tuh jadi sering banget terjadi pernikahan saudara yang akhirnya results in penyakit genetik. Itulah ya, emang kita tuh harus terkoneksi sama dunia kayak... Next! Next ada ini aku aja gak bisa baca nih apa, Itokortomit di Greenland. Itokortomit ini adalah sebuah kota di pesisir Greenland yang cuma memiliki 500 penduduk. Meskipun jauh dari mana-mana, kota yang didirikan tahun 1925 ini ternyata ada guys, memiliki penginapan untuk turis. In case kalian mau ke sana. Walaupun transportasi yang dateng itu cuma ada 2 kali dalam seminggu, dan butuh 2 kali naik pesawat, dan juga menumpang helikopter. Nah, kalau misalkan kalian tertarik guys untuk datang ke sana, pastiin kalian harus nyiapin nih baju-baju yang hangat. Karena suhu di Itokortomit jam 2 siang aja bisa mencapai minus 25 derajat Celcius. Tapi di pusat kotanya terdapat listrik, pemanas, wifi, yang walaupun gak bisa kalian pakai semaunya juga, tapi penduduk di sana itu bisa pesen paket online yang datang dengan pesawat sewaan tiap 2 bulan sekali dari Islandia. Gak bisa sih kita pesen. Kita gak bisa. Kita gak bisa pesen ribut. Ribut aja sebulan sekali. Sumpah guys, jiwaku merasa tidak tenang membacakan materi ini. Tapi kalau misalkan mereka udah terlahir di tempat yang sepi, mungkin malah ngetemu sama kota kayak, eh, sumpah gitu gak sih? Kayak kita tadi ya, kita di kota terus nih. Kita di kota Tangerang aja, kalau kita seharian di kota Jakarta, kita rada kayak, eh gitu kan. Tang surprise. Gak sih. Apa? Eh jadi yang bener. Apaan sih? Kan selama ini kan aku gak pernah ya ketemu macet. Pulang pergi, aku dari sini ke rumah, aku tuh gak pernah pernah macet. Iya. Selama kita mencari garang makanan untuk musim mak, aku stress. Karena dia macet banget. Oh iya? Oh iya. Panas, macet, main nangis. Iya. Kali lagi aja, aku udah buat. Iya, iyalah. Apalagi kalau aku harus meeting ke Jakarta, tanya nih gadis. Kita di mobil kayak, aduh, bencinya. Karena aja kita cuma ke Alsup, Jehan baru super 3 jalan udah gak minta mati. Aku udah bilang, nanti ke sini lah. Gak buat lah. Sumpah iya. Gila banget. Uh, pulang meeting. Aduh, duh, duh. Wah, waktu aku ke collab sama Ocarin. Empat jam. Empat jam on the way ke sana. Terus sama Wiz di lewatin jalan-jalan kecil, mobilnya udah kere, 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 kere. Diomelin orang. Diomelin orang. Wah, cewek yang nyetir gitu. Astaga, kasihan banget, Yuna. Next. Next adalah Rincónada di Peru. Kota yang satu ini terletak di pegunungan Andes dan memiliki ketinggian lebih dari 480 meter, guys. Lokasi yang bisa dibilang salah satu lokasi tertinggi yang masih dihuni sama manusia. Di waktu siang tentu aja cuaca di sini, guys. Super-super dingin. Bahkan di malam hari tuh bisa beku. Karena suhu rata-ratanya itu hanya 1,2 derajat Celsius. Itu rata-rata. Oke. Nah, karena di awal tahun 2000-an, tempat ini tuh digunakan sebagai lokasi penghasil emas, akhirnya tuh ada lumayan banyak orang yang tinggal di sini. Sekitar 50 ribu orang. Dan kalau dibilang sebenarnya itu lebih kayak pemukiman sih daripada kota. Karena nggak ada kayak akses-akses jalan, pipa air, sistem pembuangan limbah. Dan rumah-rumah di sana itu terbuat dari lembaran timah tanpa sekat. Jadi kotak-kotak aja semuanya berjajar. Di Laring Konada, semua laki-laki itu bekerja di tambang. Sedangkan para perempuannya tuh ada yang menjual barang, mengais emas, dan juga menjadi PSK. Nah, yang sedihnya, guys. Karena tempat ini emang tambang emas, jadi di sana tuh para laki mencari emas itu menggunakan merkuri dan hampir semua wilayah itu terkontaminasi. Dan di jalan utamanya Laring Konada aja, kalian bisa melihat mengalir di selokannya itu cyanida dan kotoran manusia. Kalau yang lain pas, yang ini hard pass. Ada yang mau mencoba untuk datang, tapi kayak mungkin untuk penelitian-penelitian gitu menarik kali ya tempat kayak gini. Mungkin untuk didatangi, tidak untuk ditinggali. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada Palmerston di Cook Island. Pulau Palmerston ini adalah sebuah atoll atau pulau karang yang berbentuk cincin yang letaknya ada di kepulauan Cook, Samudera Pasifik. Pulau ini pertama kali ditemukan sama James Cook pada 16 Juni tahun 1774. Tapi pulau ini pertama kali dihuni itu oleh William Masters di abad ke-19. Hanya ada 62 orang yang tinggal di sini yang masih satu keturunan. Hah? Hanya 62 orang atau 62-nya yang masih keturunan? Literally satu tempat ini 62 orang. Literally satu pulau ini isinya 62 orang. Kamu satu angkatan dulu berapa? 200. Nah beda apa orangnya sih. Atau angkatan cuma 2 orang kan? Gak yang sampai. 8. 200. Lebih banyak angkatan kamu daripada orang yang tinggal di kepulauan ini. Wow. Tapi kalau kalian mau ke sini guys, kalian harus menempuh perjalanan 9 hari di atas perahu. Tapi walaupun terpencil, tempat ini masih di alirin listrik dan juga punya internet sampai jam tertentu. Tapi tentunya ya, di sini gak ada toko atau warung. Jadi untuk mencari nafkah, para penduduk Palmerston itu biasanya memancing, memanen, kelapa, atau buat perhiasan. Dulu guys, dua kali dalam setahun ada kapal yang datang membawa makanan banyak dan biasanya makanan-makanannya itu dituker sama minyak kelapa dari pulau ini. Kayak, oh iya ini tukeran gitu, barter-barter. Kalau sekarang berarti apa? Siapa yang mendenai? Oh mereka masih membuat minyak kelapa yang dijual. berarti di ekspor dari pulau ini. Menarik. 62 orang. Semua saudaranya saudara diri, jadi ibunya ada tiga. Si William ini. Oke, bentar-bentar. Literally, orang yang datang ke pulau ini, si William Marsters ini, punya tiga istri. Dan semua, 62 orang ini adalah semua anaknya, anak cucunya, si William Marsters. So everyone's cousin. What the hell? Wah, mereka kalau drama percintaan gimana? Kakenya sama. Heee, cincin banget. Tapi ada yang kayak orang Hindu, kayak ada yang bule. Iya kan? Latin gitu kan? Tapi yaudahlah, nanti kalau suatu hari nanti aku hilang, kayaknya aku ada di salah satu pulau ini. Ini mah yang bule, Udiudis. Oh. Udiudis. Karena? Kalau itu misalnya Raja. Itu juga sih. Next! Oke guys, dan yang terakhir, ada pulau Migingo di Afrika. Pulau Migingo di Afrika ini adalah sebuah pulau yang berada di tengah danau dan mungkin mirip-mirip nih sama Pulau Samosir di Sumatera Utara. Tapi pulau yang letaknya di tengah danau Victoria ini lokasinya tuh beda jauh ya guys sama Pulau Samosir. Obviously! Dia jauh lebih terpencil dan lebih terisolasi dari dunia luar. Ada sekitar 500 orang nih yang tinggal di sini dan rasanya tuh ramai karena emang wilayahnya itu kecil, sempit. Dan walaupun dia berada di antara Kenya sama Uganda, tapi nggak ada transportasi selain perahu untuk mengantarkan kalian ke tempat ini. Karena bener-bener kayak emang sekitarannya tuh cuma ada danau dan perairan. Profesi dari warga-warganya adalah kebanyakan layan dan rumah-rumah di sana tuh nggak tertata guys. Dibangun dengan timah sisa yang dianggap tuh masih layak bisa dipakai untuk dijadikan rumah. Karena lokasinya terpencil, pulau ini tuh nggak menyediakan fasilitas umum yang memadai sebenarnya untuk penduduknya. Sistem pembuangan kotorannya tuh juga nggak dikelola dengan baik. Jadi kayak seisi kota kalian bisa ngeliat kotoran-kotoran yang abandoned, terbengkalai. Dan juga prostitusi di pulau ini tuh banyak dan merajalela. Dan satu hal lagi yang membuat hati aku cenat-cenut adalah walaupun penduduk-penduduknya tuh punya handphone, sinyalnya tuh jelek banget guys. Jadi kayak banyak waktu dalam sehari dimana kalian tidak bisa menggunakan handphone kalian. Gitu deh siapa yang mau ke pulau Migi Ngo? Coba komen di bawah. Kita kayaknya tidak mau promosikan pulau-pulau ini dengan baik. Apakah kalian semua extrovert? Coba aku mau tanya sama kalian guys, mana pulau yang kayaknya masih oke deh untuk ditinggali dan mana yang kayak nope, not at all. Coba komen di bawah. Dan apakah kalian mimpinya nih ketika nanti mungkin kalian pensiun atau memiliki rumah forever kalian, your forever home, itu di tempat yang sepi, tenang atau di perkotaan? Coba komen di bawah. Tebak jawaban aku apa. Komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku bener-bener gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Yang tidak akan menjadi destinasi aku. Kenapa? Eh ya ya. Oke guys, dan yang terakhir ada pulau Mingingo. Mbejengo. Mingingo. 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 Apaan sih? Mingingo. 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 Uwaa.